Hai semuanya kali ini kita ke pasar kuliner Pereng Rastista Harsa bubur jagung pernah juga sih saya ini malu tuh bubur jagung ini sudah melenjangnya juga sih tuh pasar kuliner bubur itu ada apa aja sini ada Melody ya terus ada kurma banyak tuh ada bubur sum-sum ada banyak tuh banyak semuanya banyak ada makaroni juga ada apa tuh ini mantap jiwa coy itu prosesnya hiburnya menganggir enak kuburnya tuh kuburnya mantap jiwa cuy guburnya Hai jualan dari tahun berapa sih 2014 berarti saya pernah konten disini sekitar berapa tahun kemarin lah ya sebelum puasa kayaknya Iya kalau nggak salah ya ini masih kosong dulu ini masih iya masih kosong sini pertama dulu disini betul 2000 berapa 2014-2014-2014 Oh dan ibu sama Bu ibu siapa Bu Nur tuh kan enggak saya dulu karyawan di Jakarta Oh Oh tapi kan suami ada di sini ini kita pindah ke sini kebetulan survei di sini nggak ada yang jualan bubur jagung dan tajilan tajilan itu saya saya pindah 2014 hanya bubur jagung tapi sepas pindah itu kalau nggak salah dua minggu itu mau puasa saya baru nambahin tajilan kayak gini-gini nah sampai sekarang itu resep sendiri semua resep sendiri saya nggak pernah nggak pernah kursus ataupun kurya saya kerja sambil bikin kue tapi kalau di sini bikin kue nggak pegang buka jam berapa sih ya empat ditetap Oh jam 3 sekarang Oh jam 2 sampai ini kalau nggak puasa ya paling lama setengah 10 lah setengah 10 oh sebenarnya ini pasaran bebas mas mau buka jam berapa tergantung pedagang ada yang jam 10 jam 11 mau tutup mau jam berapa terserah Oh terserah Oh sehari berapa porsi ini 30 kilo 30 kilo kalau bulan puasanya sekitar 60-70 kilo Wah itu tergantung ada tambahan biasanya kan kita dari instansi iya kuasa biasanya bubur jagung apa pengjatung itu pesanan Oh pesanan tapi kalau nggak itu di luar itu segitu iya belum yang ininya kalau ini ini punya sendiri punya sendiri Oh ibu sendiri yang bikin semuanya saya sendiri Oh produksinya semua disini kalau kita mau mesen itu berarti sehari sebelumnya atau mendadak bisa sebelumnya nggak bisa Oh saya bisa pagi juga biasanya itu kantor pajak juga pagi jadi sehari sebelumnya jadi barangnya itu semuanya seger baru Oh seger baru semua jantungnya juga datangnya namanya saya bikin hari ini ya pagi datangnya Oh pagi datangnya Oh gitu kalau ini kuatnya berapa hari sih bu kalau ini saya nggak pernah ya Nah kalau nggak habiskan saya selalu siapa yang mau ambil ya Oke gitu ya Bu Oke gitu ya Bu oke gitu ya Bu ya nggak pernah buang kasih orang Wah luar biasa banget terima kasih ya Bu ya oke terbuka semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ibu ini kita mau nanya-nanya Bu kalau misalnya ada orang yang pengen belajar kira-kira boleh kasih boleh 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 ibaratnya dikasih tahu ya Bu ya iya caranya dikasih tahu caranya dikasih tahu itu bayar nggak Bu enggak gratis tapi itu ada Cina Cina itu beli cocok nah bawa pembantunya gitu Mbak saya mau belajar ini Oh silahkan datang aja jam segini saya ada di sini tapi saya tunggu-tunggu nggak datang Hai memang ini ya Bu ya pertama kalinya kok bisa tahu dapat ide jagung eh bubur jagung dari mana kebetulan saya kan di Jakarta Bapak juga di Jakarta tapi Bapak pulang-pulang ke sini lihat sikon di sini apa yang belum dijual gitu nah Bapak punya ide coba deh jual bubur jagung kan karena disini adanya kubur kecang hijau kan Iya nah pulang lagi ke Jakarta saya disuruh bikin suruh bikin ya saya bikin coba saya kasih saudara saya orang tua mencicipi lah gitu kan nah pindah ke sini pun seperti itu jadi saya pindah ke sini nggak langsung jualan walaupun sudah ada tempat gitu jadi saya bikin saya kasih tetangga saya bikin saya kasih teman-teman di sini di wak di pasar ini untuk mencicipi gitu loh ini masuklah ke lidahnya orang Purwokerto memang awalnya memang awalnya susah karena saya bikin pertama kali satu lima kilo langsung karena saya terlalu tidur saya bikin lima kilo itu nah waktu itu ini belum ada semuanya belum ada pokoknya semua awal itu saya bubur jagung karena bubur jagung itu nggak dipajang Oh nggak dipajang nggak dipajang karena dia harus tetap di panci panas gitu kan nah itu pun nggak ada yang lihat cuman satu jualan apa ya gitu kan itu kejualan satu mangkok satu mangkok itu nah masih sisa kan saya kasih temennya di sini besokannya juga begitu saya kasih cuman jual satu juga kasih kebetulan setelah itu dua minggu setelah itu awal puasa maksudnya puasa Ramadan tuh nah dari situ saya bikin 5 kilo naik 7 kilo 10 kilo gitu terus bertambah jadi 40 sekarang sekitar 60-70 kilo 60-70 kilo kalau puasa ya kalau puasa kalau nggak puasa sekitar 25 kilo itu cuma sampai 30 per hari per hari per hari ya luar itu kalau sore aja ya sore aja namanya kalau umpamanya pagi saya ada pesanan biasanya itu kan kalau instansi itu bisa sampai 100 100-100 kalau pesanan pagi ya karena kan dia buat pesan gitu buat apa namanya buat senang biasanya kalau itu kalau yang sekitar 20-25 kilo itu cuman bubur aja atau ada kalau bubur jagung aja kalau yang lain ini sih cuma paling kalau hari-hari biasa 2 kilo nggak terlalu ini nggak terlalu banyak gitu tapi kalau puasa ini bisa 8 ya 8 kilo ya kalau sung-sungnya itu bisa 3 kilo belum koloknya tapi kalau ada orang pengen franchise boleh nggak sih bu misalnya saya mau ini franchise nih saya nggak belum berani belum berani ya karena kan kita harus jaga kualitas bubur jagung itu nggak bisa nggak bisa sembarangan maksudnya Oh ini panas makanya ini udah agak-agak dingin harus dipanasin semana gitu jadi lebih lebih baik saya saya pernah buka cabang di mana ya depan Andang Parengan itu toko apa ya saya lupa deh pokoknya saya kenalin kunyanya saya buka disitu hanya 2 bulan nggak jalan mana tempatnya kecil jadi akhirnya saya tetap fokus di sini adalah cukup satu saja yang penting jalan oh jadi kalau misalnya ada yang pengen franchise juga ibu belum belum ibarat belum ini ya bu ya nggak ada juga yang pengen minta saya mau franchise doang saya mau buka di wangu maaf sementara nggak juga karena iya soalnya kan jagungnya itu saya memang jagung setiap hari itu baru ya baru dikirim gitu kalau franchise kan saya harus nyiapin semuanya kan Oh bahan-bahannya semuanya terus kualitasnya bagaimana nanti kalau yang franchise itu bikin tidak sama dengan saya kan nama yang dipereng jadinya jelek oh iya jadi bagi saya udah cukup satu satu tapi konsisten ya ya tuh tuh kalau di Grab atau di God food atau dimana udah ada saya di Grab udah di Grab bubur jagung ada namanya ada bubur jagung Sokaraja bubur jagung Sokaraja oh kamu memang Sokaraja pertamanya ini bukan sebenarnya sih pereng cuman mungkin dia dari apa ya kabupatenya atau programnya saya kecamatannya gitu oke perminta semuanya tuh aku udah nanya-nanya ke ibu Sokara terdiri namanya Bu Noor luar biasa banget jadi perminta semuanya kalau mau pesan-pesan bisa juga kalau nomor teleponnya ada bu berapa Bu nomornya 0821-3773-8714 Facebooknya saya nggak pakai Oh nggak pakai pokoknya orang yang mau pesan lewatnya WA sehari atau enggak dua hari sebelumnya jadi barang itu semua yang pamannya Oh besok dia mau pesen nih untuk besok memenuhi Jumat nah hari Rabu atau enggak hari Kamis paginya itu sudah harus pesen abu sore lah jadikan barang itu sudah sedia stoknya mangkok ngangkok itu sudah sedia karena saya kalau hari biasa enggak stok Oh enggak stok jadi saya belanja harian lah tapi kalau semuanya kuasa baru saya stok stok ini ada barangnya barang mentahnya ya kalau jagungnya enggak enggak say ini buka setiap hari kalau nggak capek banget saya buka biasanya libur dua minggu sekali dua minggu sekali tapi enggak tentu enggak tentu Oke terima kasih ya Bu ya hai 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 youtube Jagung Bu Nur khas Purwokerto coy nah kali ini dia sudah sekitar 8 tahun dari 2014 dia otodidak ya dari Jakarta menuju sini dia mencari-cari-cari dan menemukan yang belum ada ya kan akhirnya nemu bubur jagung tersebut dia otodidak cuy wah luar biasa banget sekitar 8 tahun tapi sebelumnya saya pernah bikin konten dia juga nah kali ini dia nama buburnya juga khas banget cuy sampai yang berapa kilo luar biasa banget nah permintaan semuanya nih penampakannya kayak gini cuy ya kita akan lihat nih kita buka cuy ya ini dari sebelumnya saya bikin konten sebelumnya itu 7.000 ya sekarang itu jadi 9.000 naik lagi ya 8.000 dan akhirnya 9.000 cuy ya kayak gini ya cuy ya penampaknya kayak gini cuy ya tuh nah isinya kayak gini ya tuh dalamnya tuh ada jagungnya terus buburnya juga enak cuy ya recommended buat saya juga ya kalau mau nyobain ini ada di pereng ya pasar pereng cuy oke kita akan review Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bye bye yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channelnya Kimva Desa dan jangan lupa di subscribe dan like di komen desa juga jangan lupa dibunyikan loncengnya kenagahan terbaru dan terupdate nah permisa yang beratau nih di video kali ini kita mau review nih apa permisa semuanya kita lihatin kayak gini permisa semuanya kita kayak gini juga permisa semuanya apa ya permisa semuanya tahu bubur cuy benar bubur tapi kok kuning warnanya ya jangan pemikirnya negatif thinking juga ya permisa semuanya ini adalah jagung cuy jadi bubur jagung cuy ini yang ada di pereng jadi khasnya bu Nur pertama kali dia dari 2014 dia jualan disitu dengan harga pertama kali 7 ribu cuy naik lagi 8 ribu dan sekarang ini 9 ribu 2022 cuy ya tapi 2014 ini menuju 2022 sekitar 8 tahun dia bisa menghidupan keluarga anak sampai sekolah pun luar biasa banget cuy dia atau tidak cuy jadi gini permisa semuanya kalau mau belajar dengan bu Nur boleh pakai banget ya istilahnya dikasih tahu gimana caranya dikasih tahu polanya gimana gratis cuy luar biasa banget ya ini dia masak itu sehari itu sekitar 80-70an kurang lebih ya kalau itu permisa semuanya kalau misalnya saya salah minta maaf ya sebelumnya saya juga pernah review juga ya di video ini juga ada dan waktu dulu juga pernah saya review juga cuy ini bu Nur ini Rahma Rahma terus dia baik juga dan dulu tuh pertama juga dia nggak sempat laku cuma jual 1, 2 dibagi ke orang ke masjid tapi luar biasa sampai saat ini 8 tahun prestasinya kita akan coba cuy Bismillahirrahmanirrahim itu senang wajib enak wajib enak wajib jabungnya manis mantep terus banyak lagi tuh jabungnya ya terus permisa semuanya kalau mau pesen seharinya atau dua harinya ya jangan dadak sampai penuh ada sampai 100 persen ada ini jauh-jauh ya saudaranya tidak kata pengen tahu gimana sih cara bikinnya mana gagal atau mungkin tangannya kali ya pokoknya belum semuanya saya kasih tahu cuy saya buatnya prosesnya tapi saya juga nanya juga frances boleh gak gitu bukan gak boleh cuman dia itu membagi waktunya susah gitu cuy terus waktu dia jadi dingin gitu ya jadi hangat atau panas panas jadi hangat gitu ya terus itu apinya seberapa itu harus tahu bukosnya doang aja udah enak apa lagi pakai jagung terus ini ya bisa dikira mix kolang kaling ya kolang kaling atau telur apa ya namanya ya telur ketak gitu ya yang kecil-kecil yang bulat-bulat yang warna merah dicampur dicampur dengan bubur kacang eh bubur kacang bubur jagung ini boleh pakai banget atau bubur dimsum campur boleh pakai banget cuy pokoknya di mix-mix apapun boleh ya kegantung request aja misalnya ke bu Nurnya bu saya mau campur bisa bu mau bubur kacang aja bisa pokoknya permisa semuanya terserah gitu ya oke saya udah review bubur jagungnya bu Nurnya khas pro kerto banget cuy ada di pereng cuy ya pasar pereng ya oke sekian dari saya dan terima kasih udah subscribe di like di komen share juga video saya dan terima kasih atas dukungan kalian tambah penisah tambah nansen tambah semuanya mungkin channel rambang kita saling kerja saling support juga cuy kita next video selanjutnya kira-kira mau makan minuman tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review belum saya jamahi belum saya kunjungi belum saya tempati DM aja yang sekarang saya apap pro koto mas klemen 212 kim van diesel kita next video selanjutnya kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sammiti bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati